Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua anak-anakku sekalian kelas 6 SITS Syukriya Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar bersama dalam pembelajaran online Untuk pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada hari ini insya Allah kita akan belajar dengan tema Menggunakan animation fan, hyperlink, dan action pada Microsoft PowerPoint Insya Allah dalam satu jam kedepan akan ditemani langsung oleh saya sendiri Yaitu Ustaz Habib Afan Dinata Yang akan menemani pembelajaran kita pada hari ini Baiklah Hanya mengharapkan ridho Allah SWT Marilah sama-sama kita berdoa Semoga Pembelajaran kita pada hari ini Diberikan ridhoan oleh Allah SWT Dan ilmu yang kita sudah pelajari Dapat bengempat bagi kita semua Bismillahirrahmanirrahim Oke baik, anak-anakku sekalian Tujuan dalam pembelajaran TIK hari ini Ialah Menggunakan animation fan, hyperlink, dan action pada Microsoft PowerPoint Yang pertama Melalui video pembelajaran ini Siswa dapat mengenal animation fan, kemudian hyperlink, dan action pada Microsoft PowerPoint dengan baik Kemudian Melalui kegiatan praktik Siswa dapat menggunakan animation fan, hyperlink, dan action pada Microsoft PowerPoint dengan benar Oke baik, anak-anak sekalian Pada agenda kegiatan kita dalam sepekan ini Dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Ada 3 sesi dalam pembelajaran kita pada pekan ini Di antaranya adalah sesi pertama yaitu teori Sesi kedua praktik Dan sesi ketiga yaitu soal praktik TIK Sesi pertama yaitu pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2020 Jam 10 sampai dengan jam 11 Yaitu mengenal animation fan, hyperlink, dan action pada Microsoft PowerPoint Nah jadi Dalam kegiatan ini Yang pertama adalah teori Ya teorinya adalah kalian hanya cukup mengenal saja Ya menyimak baik-baik video hari ini Ya Kalian simak baik-baik Lalu kalau perlu dicatat kalian catat boleh di buku Supaya tidak lupa Kemudian pada sesi kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Pada jam 8 sampai dengan jam 9.30 Nah kalian praktik mandiri Yaitu mengacu pada video hari ini Video hari ini Kalian buka kembali Lalu kalian praktikan di komputer atau di laptop kalian masing-masing Kalian mempraktikan yaitu penggunaan animation fan, hyperlink, dan action pada Microsoft PowerPoint Jadi di video ini nanti ada praktik langsung Untuk membuat suatu presentasi Nah kalian praktikan pada hari Rabu Di jam 8 sampai dengan jam 9.30 Ya kalian praktikan baik-baik Lalu kalian save Kalian simpan Tidak perlu dikumpulkan Untuk sesi kedua ini Ya Jadi untuk sesi kedua besok Yaitu praktik Hanya praktik mandiri Ya Kalian Praktikan apa yang kalian pelajari pada hari ini Ya Mengacu pada video ini Boleh Pas sesi kedua kalian buka lagi video hari ini Kalian ikutin praktiknya Nah pada sesi ketiga Nah ini Ada soal praktik Insya Allah pada hari Kamis Ya Pukul 7.30 Atau pukul 8 kurang 15 menit Ustadz sudah menyebarkan soal praktik TIK Nah Kalian kerjakan dengan baik Ya soal tersebut Lalu Kalian simpan di komputer Nah Filenya Kalian bisa kirim Melalui Google POM Yang akan nanti Ustadz kirimkan linknya Ya Untuk apa? Untuk sebagai bahan evaluasi pembelajaran Nanti Ustadz akan nilai Ya Dalam praktik TIK tersebut Oke Bisa dipahami ya Jadi ada 3 sesi Dalam pekan ini Sesi pertama teori Sesi kedua praktik Dan sesi ketiga Ialah soal praktik TIK Oke baik Kita masuk ke sesi pertama Ialah teori Yaitu Mengenal animation plan Hyperlink Dan action Pada Microsoft PowerPoint Apa sih animation plan Di pekan atau di pembelajaran sebelumnya Kalian sudah belajar mengenal tentang Microsoft PowerPoint Di dalam Microsoft PowerPoint Ada namanya fungsi animation plan Ialah sebuah jendela atau panel Yang berfungsi untuk menampilkan daftar Dari animasi yang ada dalam sebuah slide dari PowerPoint Daftar ini mengurutkan animasi dari yang pertama muncul sampai yang terakhir Jadi di dalam menu animation plan Kalian akan menemukan daftar-daftar animasi yang ada dalam slide tersebut Nah daftar pertama ialah Mendefinisikan urutan pertama yang muncul dalam slide tersebut Nanti akan kita pelajari animation plan Kemudian hyperlink Hyperlink ini mungkin sudah kalian pelajari di kelas 5 Dalam pelajaran Excel Nah ini pun sama Di dalam PowerPoint ada namanya fungsi hyperlink Adalah cara untuk menghubungkan suatu bagian di dalam slide File atau program Ataupun halaman web dengan bagian yang lainnya Dalam bidang-bidang tersebut Jadi bisa saling terhubung Kemudian action Action adalah PowerPoint berfungsi untuk menjalankan aksi-aksi tertentu Seperti berpindah slide Mengakhiri slide show Membuka program lain Serta memainkan movie atau suara Jadi action ini Bisa kita gunakan untuk mengatur dalam penggunaan PowerPoint Oke baik anak-anak kita langsung mempraktikkan penggunaan animation plan Hyperlink dan juga action pada Microsoft PowerPoint Yang pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint Bagi anak-anak yang sudah memiliki PowerPoint dalam desktop seperti ini Microsoft PowerPoint 2010 misalnya seperti Ustaz punya Bisa langsung dijalankan dengan klik dua kali Atau kalau tidak ada bisa ke menu start Start paling pojok kiri bawah Kalian ketikan power Insya Allah ada PowerPoint Sudah ada tuh 2010 Ya sama juga halnya dengan Yang anak-anak memiliki komputer atau laptop yang Windows 10 Juga sama caranya Boleh gak selain Microsoft PowerPoint 2010 Boleh silahkan Atau Microsoft PowerPoint 365 Microsoft PowerPoint 2007 dan selain Dan sebagainya Ya terserah Yang penting pada intinya konsepnya sama PowerPoint ini untuk membuat presentasi Kalau sudah ada bisa di klik Microsoft PowerPoint ya Oke ini Ini adalah jendela awal tampilan Microsoft PowerPoint Kita akan membuat sebuah animation pen Misalkan disini Ustaz ketikan praktik ya Praktik Kemudian disini nama kelas Oke Misalkan kita buat Desainnya Misalkan seperti ini Contoh ya Asal aja Ini jangan dulu dipraktikkan ya Disimak dulu baik-baik Nah contoh ya Misalkan ini Kita klik Bagian ini Kotaknya Ya kalau ini kan tulisannya Kalau kamu ketikan disini Dia akan Tampilan itu garisnya putus-putus Tapi kalau kamu arahkan Mouse kamu di garis putus ini Lalu klik Nah dia akan men-select kotaknya Dan kotaknya ini menjadi garis yang lurus Tidak garis putus-putus Kalau sudah kita masuk ke animasi Nah Animasi ini Ada tiga bagian ya Yaitu Entrance Empasis Dan exit Nah Apa sih entrance Entrance artinya masuk Jadi artinya Animasi Untuk pergerakan masuk Dari yang tidak ada Menjadi ada Ya Contohnya misalkan Ustaz pilih fly in Tuh Nah jadi gak ada Kemudian masuk Jadi ada Ya Kita bisa masuk ke sini Ke menu animation paint Nah disini muncul tuh Titel satu praktik yang ini Dia munculkan Tuh Ya Kita bisa pilih lagi Misalkan yang nama kelas Klik kotaknya Lalu kita masuk ke animation Kita pilih Misalkan kita pilih yang emphasis 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 tuh pilih yang mana terseram Misalkan spin Nah muter Apa perbedaannya Antara entrance dan Emphasis Nah Kalau Emphasis ini Adalah animasi Dia itu sudah ada Gambarnya Atau tulisannya Kemudian dibuat animasi Nah Kalau tadi Entrance itu kan Sebelumnya tidak ada Menjadi ada Masuk Kemudian kalau emphasis Tulisannya sudah ada Kemudian dibuatkan animasi Ya Bisa kita lihat disini Kita fly Nah Kan Ya Jadi tulisan Nama kelas ini sudah ada Cuma dibuatkan animasinya Muter Spin Ya Ulangi lagi Tuh Praktik Tadi yang gak ada Menjadi ada Nah Seperti ini Ini adalah animation paint Ya Ini adalah urutan pertama Titel Kemudian yang kedua Baru masuk ke Nama kelas Kemudian Keluar Kita coba yang exit Misalkan keluar Kita tambahkan Praktik Jadi bisa gak Satu Objek Dua Animasi Bisa Jadi dia masuk dulu Kemudian dia nanti keluar Kita klik Tombol ini Tulisannya yang mau kita buat Lalu kita tambahkan Add animation Ya Kalau kita pilih langsung exit Dia gak bisa Akan merubah Yang sudah ada Kita add Kemudian exit Misalkan try out Nah keluar dia Ya Bisa bedanya ya Kalau entrance itu Jadi gak ada Menjadi ada Atau masuk Kalau emphasis itu Tulisannya sudah ada Kemudian dibuatkan animasi Kemudian yang terakhir Exit Dari yang Ada Kemudian keluar Menjadi hilang Ya Itu adalah Tiga macam Menu Dalam Animasi Yaitu Entrance Empasis Dan exit Oke Sekarang kita lihat Disini di bagian Animation fan ini Di panel sebelah kanan ini Yang pertama Masuk nih Praktik Yang pertama Yang kedua Nama kelas Menjadi Empasis Dia Animasi Kemudian yang ketiga Praktik lagi Ya Tulisan praktik ini Dibuatkan animasi keluar Liatin Simbolnya Entrance itu warna hijau Empasis kuning Entrance itu Merah Ya Kita bisa lihat Untuk melihat Slideshow Disini Ke menu Slideshow Lalu From beginning Artinya dari pertama Klik Nah Dia gak bisa muncul langsung Harus dibantu dengan Bantuan klik Klik Nah muncul praktik Klik lagi Animasi Nama kelas Yang berjalan Diklik lagi Nah Praktik yang turun Adalah exit Oke Keluar Tekan Escape Atau disini Bisa Dini Lalu Endshow Nah Ya Jadi itu Penggunaan animation band Jadi bisa Satu objek Menggunakan Dua animasi Ya Objek praktik ini Bisa digunakan Animasi Langsung Dua kali Ya Dengan menambahkan Add animation Ya Oke Tadi kan kita lihat Dia ini berjalan Kalau di klik kan ya Disini ada tuh On click On click On click Disini Bisa gak dia berjalan Sendiri Otomatis Ya Bisa Dengan cara apa Nah Klik pada bagian pertama Nih Di titel Bagian pertama Kemudian Kita buatkan Kita arahkan Ini tanda panah Ke bawah Ini Sebelah kanannya Klik Nah Ini kan yang Aktif ini Start on click Artinya Animasi ini Akan berjalan Ketika di klik Kita mau Animasi ini berjalan Saat langsung Ketika dinyalakan Dia langsung berjalan Maka kita menggunakan Start with previous Nah Jadi 0 Artinya Ketika Dijalankan Dia langsung Berjalan Oke Contoh ya Misalkan kita jalankan Set show Lalu From beginning Otomatis kan Tapi kok ini Nggak jalan Karena ini Masih Klik Kita klik Nah baru Kita klik lagi Nah baru Oke Misalkan kita lihat Yang kedua Yang kedua ini Dia kenapa On click juga Kita mau tuh Dia berjalan Setelah praktik Nah Pilihannya apa Pilih Yaitu Pilihnya Start after Previous Kenapa after Yaitu sesudah Dari sebelumnya Ya Kalau kita klik ini Nah Lihatin Posisi Yang lama Kelas ini Berada setelah Dari praktik Ya Mulai startnya Nah Ini juga sama Yang praktiknya exit ini Kita ubah menjadi Start after Nah Jadi seperti ini Ini dulu mulai Lalu yang kedua Lalu yang ketiga Mulai Kita bisa lihat Hasilnya di Slashow Lalu Pro beginning Nah Tanpa bantuan klik Dia sudah berjalan animasinya Oke Untuk keluar Slashow Bisa tekan Escape ya Ada di keyboard kamu Paling Kiri atas Atau namanya Tombola ESC Skip Untuk keluar Oke Baik Selanjutnya Kita akan buat Hyperlink Oke baik Untuk membuat Hyperlink Kita membutuhkan Sebuah Object Yang akan Dibuatkan Hyperlinknya Misalkan Disini Kita insert Sebuah Tombol Misalkan ini Kita pilih Yang Tangle Kemudian Klik kanan Kita pilih Yang edit text Lalu Misalkan Kita ketikan Next Ya Next Misalkan Next Oke Ini Jadi Udah Kalau Misalkan Kita klik Next Ini Maka Kedangan Melanjutkan Ke Slash Selanjutnya Misalkan Kita buat Klik Disini Di Panel Sebelah Kiri Klik Kita akan Membuatkan New slide Kemarin Sudah Belajar Bisa Dengan Cara Langsung Klik Disini Lalu Enter Nah Buat Slide Kedua Misalkan Ini Kita tulis Judul Slide 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 2 Disini 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 Kedua Nah Sekarang kita akan buat Book Sekarang kita akan buatkan hyperlinknya Di slide pertama ini Klik Slide pertama Kita klik Ingat Ingat ya Untuk Mengkliknya Kalian Arahkan Mouse Kalian Jangan Ditulisannya Kalau ditulisannya Seperti ini Mengenai Tulisan next Nanti Kalau dibuat hyperlink Nanti Tulisannya yang hyperlink Kita mau Yang kotaknya Kalau kotaknya Berarti Kalian Klik Pada Kotaknya Klik Nah Seperti ini Ini artinya Yang diselek adalah kotaknya Atau tombolnya Kita akan gunakan hyperlink Bisa dengan cara Klik Sudah Lalu Klik kanan Disini kita Pilih hyperlink Ya Pilih hyperlink Nah Kemudian Kita pilihnya apa Kita pilihnya Flash in this document Klik Nah Tadi kita sudah buat Namanya Slide kedua Nah ini Ada kan disini Klik Set kedua Oke Tujuannya ini Dia ketika di klik Dia masuk ke Slide kedua Lalu oke Nah Bagaimana untuk mempraktikannya Tidak bisa kita Coba disini Klik Gak bisa Kita cobanya di Slide show Masuk ke slide show Ya Kemudian From beginning Nah ini Tadi animasinya sudah berjalan Secara otomatis ya Sudah kita setting Nah Coba kita arahkan Mouse kita ke tombol ini Nah Berubah kan Menjadi Tanda panah Atau tanda terunjuk Seperti ini Menjadi tanda Terunjuk Artinya apa Dia bisa di klik Kalau kita klik Nah dia masuk ke slide kedua Oke Kita keluar Escape Oke Ulangi ya Tadi Misalkan tadi Kita Ngekliknya Atau buat hyperlinknya Atau buat hyperlinknya di tulisan Ya Contoh ya Ustaz buatkan Perbandingan Misalkan ini Lingkaran Lalu Ustaz edit text Misalnya Misalnya next Kalau misalnya kita klik di sini Di tulisan Lalu kita buatkan Klik kanan Hyperlink Ke slide kedua Flash in this document Lalu slide kedua Oke Apa yang terjadi Tulisannya menjadi garis bawah Artinya Yang dapat Mengklik Ke slide kedua Adalah tulisan nextnya Bukan Tombol lingkarannya Ya Bisa kita lihat Di Slide show Lalu From beginning Nah Kita lihat Ini Kalau kita arahkan Di lingkaran ini Dia gak ada Tanda Terunjuk seperti itu Karena Ini gak bisa di klik Tapi di sini Baru muncul Artinya ini yang bisa di klik Ya Seperti ini kan Kotaknya tuh Bisa di klik Oke Kita keluar lagi Escape Ini kita hapus aja Klik ini Lalu tekan Tombol delete Pada keyboard Oke Selanjutnya Kita buatkan Hyperlink Di slide kedua Untuk kembali Ke slide satu Ya Cara yang sama Di slide kedua ini Kita insert Save Misalkan Pilih Tanda panah Ya Tanda panah Caranya sama Misalkan Ketikkan Edit text Kembali Kembali Sudah Klik ya Klik dengan tulisannya Tapi Otaknya Klik Nah Tiga giseng ini Sudah Lalu kita buatkan Hyperlink Klik kanan Atau kalau kamu sulit Klik kanan Klik dulu Tombolnya Bisa masuk ke Format M Insert Ya Klik dulu Tombolnya Tanda panah Seperti ini Sudah masuk ke Menu insert Lalu Hyperlink Kita akan masuk Ke slide pertama Kita akan masuk ke slide pertama Kita ini kan kembali Slide pertama ini Ketika di klik kembali Dia masuk ke slide pertama Maka pilih yang ini Pertama Judul saya pertama kan praktik Oke Yang kita lihat Yaitu di Stage show Stage show From beginning Nah Ini bisa Klik next Nah Lalu ini Kita klik kembali Bisa ya Kembali Next Ini kembali Next Kembali Oke Keluar Skip Oke Itu adalah Teknik dalam Pembuatan Hyperlink Ya Insya Allah Kalian bisa Kemudian Yang ketiga Yaitu Action Nah Misalkan Kita buatkan Slide 3 Misalkan Keluar Keluar Nah Ini kita buatkan Slide Misalkan Disini Kita buatkan Link ke Slide 3 Insert Save Misalkan Kotak Ya Boleh Edit text Misalkan Ditambahkan Ke Slide 3 Nah Lalu kita klik Ingat ya Bukan tulisannya Tapi kotaknya Lalu masuk ke menu Insert Hyperlink Ke Keluar Ini Set Set 3 Oke Nah Nanti kalau dia Ke set 3 Disini kita bikin Pilihan Keluar Ya Itu dengan Cara insert Ini kita Gak usah perlu Ketik Klik Ini ya Garisnya Lalu delete Tekan keyboard Delete Hapus Kita buatkan Kembali keluar Misalkan Ini Ya Klik Kanan Edit text Keluar Nah Atau ada Dua pilihannya Ada yang keluar Dan Ini Kembali Home Misalkan Ke home Tabis Di 3 Ya Edit text Home Home ini Ke slide 1 Kita akan Menggunakan Action Tadi kan Hyperlink Sekarang action Intinya sama Dengan hyperlink Dia Membuat Sebuah Tindakan Ketika Sebuah objek Dibuat Atau di klik Dia akan menampilkan Sebuah action Contoh Misalkan Keluar Arti keluar Ini Dia akan keluar Slashow Caranya Klik Garisnya Klik Garisnya Kita Keninggalannya Lalu menu Insert Kemudian The action Nah Di action Ini Kita pilih Yang hyperlink To Klik Nah Kemana Dia Kalau keluar Berarti Enso Enso Oke Kemudian Kita coba Yang home Klik Di sini Home Ini Kita Mau Buat Dia Klik Ke Slide Pertama Maka Kita gunakan Klik Udah Diselect Lalu Insert Action Lalu Pilih Hyperlink To Kemana Dia Ke First Slide Slide Utama Oke Lalu Oke Nah Kalau Mau Mengujinya Dengan Cara Apa Ke Slide Show Ya Pilih Menu Slide Show Lalu From Beginning Kita Kita ke Slide Ketiga Klik Slide Ketiga Nah Ini Ada Keluar Dan Home Kalau Kita Home Klik Nah Slide Pertama Dia Fungsinya Sama Seperti Hyperlink Ya Cuman Ada Menu Enso Kita Bisa Lihat Next Ketiga Nah Ini Keluar Kalau Kita Keluar Nah Keluar Enso Dia Otomatis Ya Paham Ya Bisa Penggunaan Action Jadi Kita Sudah Pelajari Apa Itu Animation Plan Kemudian Hyperlink Dan Juga Action Ya Oke Alhamdulillah Ketiga Menu Ini Sudah Kita Pelajari Yaitu Animation Plan Hyperlink Dan Juga Action Untuk Selanjutnya Ialah Praktik Ya Ya Praktik Langsung Dalam Penggunaan Animation Plan Hyperlink Action Dan Action Pada Microsoft Portpoint Nah Pada Hari Ini Kalian Simak Praktiknya Dan Insyaallah Di Hari Rabu Kalian Praktikan Secara Mandiri Ya Untuk Praktik Ini Kita Lihat Ya Ini Ada Contoh Hasil Pembuatan Penggunaan Animation Latihan Hyperlink Hyperlink Action Pada Microsoft Workpoint Ya Kita Lihat Nah Nih Tuh Ya Ini Contoh Ada Latihan Praktik Judulnya Kalian Tulis Latihan Praktik Lalu Nama Dan Kelas Nanti Sama Kita Praktikan Lalu Ada Muncul Tombol Seperti Ini Nah Kita Klik Go Nah Ketika Masuk Ke Slide Home Dia Muncul Secara Langsung Welcome Back Nah Ini Menggunakan Animation Fan Secara Langsung Ya Yaitu With Reviews Disini Ada Empat Menu Yaitu Home Profile Moto Dan Exit Misalkan Kita Kemudian Profile Klik Nah Ada Keluar Secara Otomatis Kan Nggak Usah Diklik Lagi Nah Ini Menggunakan Animation Plan Ya Kemudian Kita Klik Moto Nah Ini Kalau Ini Kan Namanya Hyperlink Ya Moto Nah Keluar Lagi Nah Ini Motonya Menjadi Pribadi Beralak Mulia Berprestasi Berdaya Guna Dan Berawasan Lingkungan Allah Akbar Kayak Gitu Ya Kemudian Exit Exit Ini Apa Keluar Menggunakan Action 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 Enso Exit Nah Keluar Bisa Ya Oke Yuk Sama-sama Kita Praktikan Dalam Pembuatan Seperti Tadi Oke Baik Kita Akan Langsung Mulai Praktik TK Dalam Pembuatan Animation Pembuatan Pembuatan Action Hyperlink Ya Kita Bukan Reset Poin Ya Ini Kosong Ya Kita Mulai Pertama Misalkan Judul Adalah Praktik Praktik Mulia Huru Besar Huru Kecil Semua Tidak Masalah Ya Kemudian Nama Nama Kalian Masing Masing Misalkan Ustadz Namanya Fullan Ya Fullan Seperti Seseorang Fullan Kelas 6 Kalian Mulai Masukkan Kelas 6 Apa Terserah Oke Kalau Sudah Kita Buat Desain Bebas Ya Desain Kalian Terserah Apa Saja Misalkan Ini Ya Kalau Sudah Jangan Lupa Kita Buat Kan Transisinya Nah Ini Asisinya Terserah Apa Saja Misalkan Ini Ya Terserah Kalian Ya Ini Kasih Sudah Kemudian Kita Masukkan Lagi Animation Plane Klik Praktik Jangan Ditulis Tapi Di Kotak Lalu Menu Animasi Kita Buat Yang Animasi Entrance Misalkan Sat Pilih Yang Ini Bounce Oke Kemudian Yang Ini Full Andang Class Kita Pilih Yang Envasis Misalkan Rounsync Nah Ini Contoh Kalau Kita Mau Lihat Bisa Disini Juga Dilihat Di Bawah Ada Slideshow Kan Paling Bawah Ini Kita Lihat Hasilnya Nah Ini Nah Ini Masih Diklik Masih Klik Klik Lagi Bagu Muncul Animasi Ini Kita Keluar So Kita Setting Dia Supaya Otomatis Pilih Yang Pertama Ini Menu Animation Plane Yang Lupa Di Menu Animasi Lalu Pilih Animation Plane Muncul Ini Kita Pilih Dia Start With Previous Ini Bawahnya Kita Pilih Start After Sesudahnya Oke Kita Bisa Lihat Disini Di Bawah Ada Slide Show Klik Nah Otomatis Berjalan Oke Oke Nah Sit Kita Inso Slide Pertama Kita Sudah Buat Klik Di Slide Pertama Sebelah Kili Lalu Enter Untuk Membuat Slide Selanjut Misalkan Slide Ini Kita Buat Home Ya Tadi Home Besar Oke Di Home Ini Kita Kita Membutuhkan Ini Kita Klik Garis Lalu Kita Delete Kita Buatkan Judul Eh Judul Lagi Apa Menu Insert Ada Empat Menu Kita Pilihkan Ini Yang Rounded Rectangle Klik Satu Oke Oke Kita Klik Kanan Edit Text Misalkan Tulisannya Home Home Oke Kita Buatkan Ada Empat Jadi Kita Nggak Usah Insert Lagi Kita Copy Aja Yang Ini Klik Kanan Klik Dulu Kotak Ya Kita Klik Kotak Ya Lalu Klik Kanan Copy Nah Itu Paste Klik Kanan Test Kebawain Ya Paste Lagi Ya Lalu Kebawah Sinter Lagi Klik Kanan Paste Lagi Nah Ini Ada Empat Ya Yang pertama Home Yang kedua Klik Disini Kita Ganti Profil Misalkan Profil Kemudian Yang ketiga Apa tadi Moto Ya Moto Kemudian Yang terakhir Ada Exit Nah Kita Buat Exit Oke Jadi Kita Sudah Buatkan Menunya Empat Ya Oke Kalau Sudah Kita Masukkan Kalimat Atau Gambar Untuk Menampilkan Bawasanya Ini Adalah Halaman Home Ya Kita Bisa Menggunakan Insert Clipart Nah Disini Yang ini Mission Pen Kwas Dulu Nah Ini Di Clipart Ini Kita Bisa Pilih Gambar Go Nah Kalau Misalkan Kamu Windows 10 Atau Microsoft PowerPoint 2010 Seperti Ini Ya Kalian Go Lalu Ada Gambar Gambar Ini Yang Ada Di Komputer Ini Kalau Kalian Mau Secara Terhubung Internet Pastikan Komputer Kamu Terkoneksi Internet Lalu Kamu Checklist Ini Incute Office Dotcom Kamu Bisa Cari Gambar Ada Di Internet Atau Kalau Masuk Ke Browser Cari Gambar Lalu Bisa Di Copy Pass Di Sini Gambar Save Download Lalu Arahkan Kesini Ya Oke Misalkan Pilih Gambar Apa Ya Bebas Ya Ini Paris Bagaimana Kalau Yang Microsoft Lebih Tinggi Microsoft 365 Misalkan Ini Dia Agak Sulit Kalau Yang Clipart Ini Ya Dia Harus Terhubung Ke Internet Oke Pada Intinya Sama Seperti Ini Kalau Kamu Kamu Gambar Bisa Langsung Ya Bisa Langsung Kamu Insert Contoh Insert Picture Bukan Clipart Tapi Picture Lalu Arahkan Gambar Yang Kamu Download Tadi Dimana Misalkan Tadi Saya Download Dimana Misalkan Di Download Ada Gambar Apa Misalkan Ambil Disini Gambar Ini Masjid Nah Klik Kita Bisa Kecilin Gambarnya Ya Boleh Seperti Ini Yang Tadi Klik Yang Nanti Paris Ini Ngejadi Delete Di Download Atau Gambar Yang Ada Pada Komputer Atau Clipart Oke Kemudian Kita Buatkan Animasinya Nah Jangan Lupa Di Slide 2 Ini Kita Buatkan Transisi Misalkan Random Bars Misalkan Contoh Nah Kemudian Karena Ini Kan Menu Home Berarti Dia Yang Warnanya Berbeda Dengan Yang Lain Nah Gitu Kan Kita Pilih Aja Ini Ganti Warna Klik Profil Promot Salah Putih Ini Klik Gambarnya Putih Exit Putih Nah Jadi Saran Akan Jadi Kita Berada Di Halaman Home Karena Menu Home Ini Yang Terseleksi Oke Ini Close Kita Buatkan Animasi Dia Muncul Gambar Ini Klik Gambarnya Lalu Animasi Kita Pilih Yang Apa Nih Misalkan Yang Zoom Nah Seperti Ini Oke Kemudian Kita Buatkan Dia Animation Plane Otomatis Start With Previews Oke Kita Coba Dari Awal Ya Slide South From Beginning Set Muncul Slide Pertama Oke Otomatis Tulisan Praktik Keluar Lalu Animasi Fullan Nama Kelas Nah Kemudian Muncul Oke Next Kesini Set Kedua Oke Ini Set Kedua Ya Misalkan Kita Mau Buatkan Tadi Set Pertama Maaf Lupa Ketinggalan Kita Buatkan Gambar Atau Petunjuk Untuk Ke Slide Selanjutnya Ya Misalkan 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 Punya Gambar Ini Insert Feature Di Misalkan Simpan Disini Data Bib Kelas 6 Nah Misalkan Misalkan Punya Ini Gambar Ini Boleh Kamu Cari Di Internet Ada Kalau Masalah Cari Nah Ini Kita Mau Dia Ketika Ini Diklik Dia Masuk Ke Slide Kedua Nah Gitu Tanpa Bantuan Klik Next Selanjutnya Jadi Kita Menggunakan Tombol Misalkan Serasi Tulisan Insert Textbook Klik Disini Kita Tulis Klik Untuk Melanjutkan Lalu Kecil Sama Boleh Klik Untuk Melanjutkan Oke Kita Seleks Seleks Semua Tulisannya Kita Buat Dia Tulisannya Miring Oke Ada Tipo Oke Udah Kita Taruh Disini Nah Kita Mau Ketika Gambar Go Ini Diklik Dia Masuk Ke Slide Kedua Boleh Dengan Cara Hyperlink Atau Dengan Cara Action Misalkan Mau Pilih Yang Action Klik Gambarnya Lalu Ke menu Insert Pilih Action Nah Pilih Yang Hyperlink To Kemana Dia Next Slide Oke Boleh Gak Apa Nah Sliden Ketika Diklik Dia Masuk Ke Slide Selanjutnya Itu Slide Kedua Oke Sudah Kita Bisa Lihat Disini Di Slide Show Kalau Slide Show Disini Adalah Untuk Menampilkan Gambar Yang Aktif Contoh Misalkan Disini Ustad Pilih Ini Maka Muncul Di Home Ini Tapi Kalau Ini Yang Yang Muncul Saya Saunya Adalah Yang Pertama Tapi Kalau Mau Pertama Banget Baka Oleh Gunakan Slide Show Lalu Pilih Prom Beginning Wabung Kamu Klik Di Sini Dimana Kalau Kamu Pilih Set Show Prom Beginning Maka Dia Kan Mulanya Dari Pertama Ya Kalau Kalau Pilih Ini Aja Yang Dibawa Ini Slate Show Maka Kamu Hanya Menampilkan Slate Yang Aktif Saat Itu Ya Saya Tidak Pertama Slate Show From Beginning Muncul Slate Pertama Animasinya Keluar Cera Otomatis Sudah Kita Setting Nah Lalu Kita Akan Mengklik Nah Kita Arahkan Mouse Dia Berubah Menjadi Tanda Tunjuk Seperti Ini Kita Klik Next Slide Kesini Ini Muncul Otomatis Oke Ini Belum Kita Setting Belum Kita Setting Hyperlink Ya Jadi Belum Ada Hyperlink Ya Oke Kita Klik Lagi Klik Ini Lalu End Oke Baik Selanjutnya Kita Akan Membuatkan Kerangka Untuk Profile Moto Untuk Exit Dia Tidak Perlu Slide Exit Kenapa Kita Akan Nanti Buatkan Dia Menjadi Tombol Action Untuk Enso Oke Langsung Saja Kita Klik Home Disini Lalu Kita Enter Ini Misalkan Untuk Yang Profile Nah Kita Bukan Dulu Angkanya Kemudian Klik Ini Untuk Di Bawah Itu Untuk Moto Moto Oke Kita Sudah Buatkan Profile Dan Moto Kembali Lagi Ke Slate Kedua Disini Kita Setting Hyperlink Ya Pada Menu Yang Sudah Ada Disini Home Kita Setikan Ke Insert Lalu Hyperlink Ingat ya Jangan tulisannya Tapi Di kotaknya Kotaknya Lalu Insert Hyperlink Home Home Ada Di Slate Kedua Berarti Ke Slate Kedua Home Ya Berada Di Slate Dia Sendiri Home Oke Kemudian Profile Ingat Bukan Tulisannya Tapi Kotaknya Dia Hyperlink Kemana Slate Ketiga Profile Oke Kemudian Yang ketiga Moto Hyperlink Ke Slate Keempat Moto Oke Terakhir Exit Nah Karena Ini Kita Tidak Membuatkan Slide Untuk Exit Kita Buatkan Dia Tombol Action Klik Tulisan Atau Bidang Exit Klik Jangan Tulisannya Tapi Bidang Kemudian Pilihnya Action Action Lalu Pilihnya Yang Enso Nah Seperti Ini Hyperlink To Enso Pilih Enso Disini Enso Oke Nah Kalau Sudah Kita Bisa Buatkan Ke Slate Selanjutnya Oke Misalkan Contoh Kita Lihat Dulu Di Slate Show Kita Lihatkan Yang Hasil Slate 2 Ini Nah Kalau Kita Klik Home Dia Berada Disini Ya Karena Di Tempat Dia Semula Profil Kita Klik Dia Masuk Profil Ya Kita Back Lagi Ini Back Kemudian Moto Klik Jadi Moto Kita Back Back Lagi Exit Exit Keluar Enso Gitu Ya Oke Kalau Saya Disetting Kita Kan Copy Kita Enggak Harus Buat Lagi Satu Satu Disini Ya Cape Cara Cepat Masuk Satu Kedua Kita Copy Ini Dengan Cara Apa Kita Akan Copy Kan Seluruh Menu Yang Ada Pada Satu Kedua Ini Dengan Cara Kita Select Dengan Cara Klik Tombol Lalu Tekan Tombol Control Ya Tahan Tekan Tombol Control Tahan Lalu Klik Menu Selanjutnya Klik Nah Masih Ditahan Tombol Control Nya Tidak Dilepas Klik Lagi Untuk Tombol Moto Masih Ditahan Tombol Control Nya Di Keyboard Lalu Tekan Exit Nah Lepas Tombol Control Nya Di Keyboard Nah Ini Keselek Semua Nih Semuanya Keselek Jadi Itu Cara Menselek Objek Dalam Banyak Ya Boleh Satu Dua Tiga Lebih Dengan Menggunakan Tekan Tombol Control Atau CTRL Pada Keyboard Lalu Kamu Klik Yang Mana Saja Yang Ingin Di Select Nah Ini Kempat Sudah Diselek Lalu Kita Pilih Kemenu Home Disini Kita Pilih Copy Copy Ini Ya Ini Copy Copy Nah Masuk Ke Slade 3 Ya Disini Kita Tidak Menggunakan Ini Kita Klik Garis Ininya Kita Delete Nah Disini Kita Paste Home Paste Nah Klik Sembarang Ya Kan Sudah Ada Kan Nah Karena Ini Menunya Profil Maka Yang Aktif Adalah Yang Profil Ini Caranya Gimana Klik Profil Lalu Kemudu Format Disini Kita Gambarnya Warna Coklat Ini Kemudian Home Kita Ganti Warnanya Putih Nah Jadi Saya Anakan Ini Yang Aktif Adalah Profil Ya Oke Baik Kita Akan Mengkopikan Menu Menu Yang Ada Pada Slide Sebelumnya Misalkan Kita Ke Slide Tiga Ada Cara Lain Kalau Tadi Caranya Diklik Satu Satu Dengan Menekan Tombol Control Pada Keyboard Sekarang Dengan Cara Menselect Semua Yaitu Dengan Cara Masuk Ke Menu Home Disini Ada Home Ya Home Lalu Kalian Pilih Select Paling Kanan Ada Namanya Select Ya Lalu Pilih Select Object Klik Kalau Kalau Sudah Kalian Seleksi Area Dari Ke Empat Ini Klik Lepas Nah Keselek Semua Ini Cara Lain Untuk Menselect Sebuah Object Karena Ini Berurutan Jadi Enak Kalau Misalkan Ada Disini Ada Disini Disini Dengan Cara Apa Tadi Yang Pertama Dengan Cara Tekan Tombol Control Pada Keyboard Lalu Kamu Klik Tombol Kontrol Ditahan Sampai Dengan Selesai Mengklik Object Yang Kita Pilih Dengan Cara Kedua Dengan Cara Select Object Sudah Sudah Selek Semua Biasa Kita Copy Menuh Home Copy Lalu Masuk Keset Keempat Disini Kita Paste Nah Udah Seperti Biasa Kita Ubah Gambar Pada Menunya Ini Active Moto Berarti Yang Moto Disini Format Ganti Yang Profiler Ganti Putih Oke Ya Sudah Ini Kita Meng Copy Ini Sudah Sekaligus Meng Copy Settingan Hyperlink Karena Sudah Kita Setting Disini Jadi Caranya Pertama Buat Dulu Menunya Lalu Disetting Hyperlink Ya Kemudian Baru Dikopi Jadi Tidak Capek Buat Hyperlink Kalau Kamu Belum Buat Setting Hyperlink Maka Disini Pun Sama Belum Ada Setting Hyperlink Jadi Salah Satu Satu Dibikin Ini Lagi Ini Lagi Ini Lagi Lagi Capek Jadi Buat Dulu Setting Hyperlink Sampai Tuntas Disini Lalu Kamu Tinggal Kopikan Ke Setiap Slide Selanjutnya Tinggal Ganti Warna Warnanya Kalau Moto Maka Disini Yang Aktif Moto Oke Paham Ya Oke Selanjutnya Coba Kita Lihat Ya Slide Pertama Slide Show Lalu From Beginning Muncul Set Pertama Oke Praktik Namanya Muncul Animasinya Oke Kita Klik Go Go Masuk Ke Next Slide Ya Ini Kalau Kita Arahkan Ke Setiap Menu Dia Berubah Jadi Terunjuk Ini Artinya Hyperlink Aktif Ya Kita Klik Profil Masuk Profil Masih Kosong Kan Ini Masuk Home Home Lagi Kita Masuk Ke Moto Masuk 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 Kosong Kita Masuk Profil Masih Kosong Juga Home Nah Gitu Ya Masuk Ke Moto Home Lagi Nah Kalau Exit Masuk End Show Dia Karena Di Tombol Action Kan Ya Exit Nah Keluar Oke Bisa Dipahami Oke Lanjut Kita Buat Isinya Contoh Di Profil Kita Buat Isinya Insert Kasih Tulisan Textbox Ini Misalkan Misalkan Ustadz Ya Tulisannya Ustadz Habib Avanuddin Nata Nama Kalian Masing Masing Ya Boleh Nama Lengkap Oke Kalau Sudah Kita Buatkan Animasinya Nah Boleh Nggak Tambahin Gambar Boleh Misalkan Ustadz Punya Gambar Insert Feature 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 Di Gaman Misalkan Saya Cari Di Dombat Ada Nggak Feature Nah Ini Ada Ini Foto Saat Lagi Nikah Nih Aduh Mohon Maaf Yang Jomblo Jomblo Semua Oke Contoh Ya Kalau Sudah Masukkan Gambar Dan Detail Profil Boleh Kamu Tambahkan Tanggal Lahir Tempat Tinggal Hobi Dan Macam Macam Ya Terserah Kalau Sudah Kita Buatkan Animasinya Klik Ini Garisnya Jangan Tulisannya Garisnya Animasi Lu Misalkan Kita Ini Ini Yang Fat Nah Masuk Ke Animation Pen Coba Kita Lihat Nah Ini Langsung Munculkan Tapi Dia On Click Kita Ganti Menjadi Start With Previous Sipi Otomatis Kemudian Klik Lagi Gambarnya Gambar Profil Kita Buatkan Lagi Dia Animasi Bounce Ini Kita Buatkan Apa Start After Kalau After Berarti Sesudahnya Usad Dia Berjalan Secara Berbarengan Nah Bagaimana Caranya Dengan Cara Start With Previous Juga Nah Berbarengan Contoh Kita Lihat Ya Nah Tuh Indah Muncul Ya Contoh Ya Ulangi Ya Profil Tuh Masih Muncul Kan Moto Sini Muncul Ya Sip Kalau Misalkan Kamu Mau Gambar Dulu Lalu Tulisan Boleh Nih Diganti Gambar Ada Di Posisi Bawah Klik Tahan Geser Ke Atas Nah Pidain Ke Atas Terus Tulisannya Ini Yang Nama Ini Kita Mau Muncul Setelah Boleh Gak Apa Start After Berarti Nah Disini Muncul Berarti Kita Lihat Gambar Dulu Lalu Tulisan Oke Gak Apa Seperti Itu Serang Ke Moto Moto Kosong Nih Kita Exit Kita Isi Moto Klik Tombol Di Slide Moto Kita Masukkan Text Misalkan Insert Textbox Klik Apa Motonya Misalkan Motonya Menjadi Ironman Bukan Ya Itu Menjadi Ironman Menjadi Pribadi Unggul Misalkan Pribadi Unggul Bermanfaat Dunia Akhirat Oh Subhanallah Ya Kalau kita hidup Tidak bermanfaat Cuma dong Seperti Pohon Yang tumbuh Besar Tapi tidak Berbuah Nah Mudah-mudahan Kita semua Menjadi orang Yang bermanfaat Bagi Agama Musa Dan bangsa Amin Oke Ini kita bisa Perbesar Tulisannya Bisa Diselect Ya Diperbesar Kemudian Terlalu Besarnya Terlalu Besarnya Recilin Oke Kalau sudah Kita buka Animasi Animasi Ini Misalkan Set Pilihnya Yang Go Udah Gowsing Nah Terlalu Besarnya Saya Ganti Kita Apa Ya Ketika Diganti Ya Diubah Ya Karena Spin Apa Muter Kalau Muter Kamu Puyang Lagi Nanti Fulster Tidak Fulster Cuma Lihat Cuma Gita Doang Kedutan Doang Nanti Ya Kurang Bagus Oh Ini Swap Ini Swap Boleh Ini Contoh Ini Secara Otomatis Gimana Buatnya Pilih Yang Tombol Tanda Panah Bawah Lalu Pilih Yang Start With Preview Oke Kita Bisa Lihat Di Slate Ini Khusus Nanti Pilih Ini Bawah Slate Show Nah Jadi Coba Kita Cek Home Profil Moto Oke Exit Oke Sudah Semua Selesai Kita Setting Oke Sekarang Kita Coba Mulai Slate Show Dari From Beginning Klik Oke Muncul Set Pertama Oke Praktik Oke Seharusnya Ini Muncul Sesudah Ini Seharusnya Oke Kita Setting Langi Langi Enso Ini Disini Gambarnya Kita Masukkan Animasi Seharusnya Nah Kita Mau Animasi Ini Dua Gambar Dan Tulisan Bareng Ini Nah Kita Select Klik Gambar Go Lalu Tekan Control Klik Yang Tulisan Nah Ini Dua Select Kita Bulkan Animasi Animasi Misalkan Yang Bounce Twing Nah Kan Ini Dua Nih Saat Mau Dia Tampilnya Menjadi After Nah Setelah Ini Setelah Ini Muncul Ini Contohnya Kita Oke Tulisan Praktik Keluar Lalu Animasi Nama Kelasnya Lalu Muncul Nah Ini Oke Kita akan Lanjutkan Klik Untuk Melanjutkan Go Masuk Ke menu Home Ya Boleh Kamu Tambahkan Tulisan Selamat Datang Di Aplikasi Blah 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 Terserah Kamu Ya Lalu Kita Klik Profil Muncul Nama Profilnya Dan Gambarnya Kalau Ada Lalu Masuk Ke menu Moto Ada Nah Bisa Kembali Lagi Ke Home Bisa Profil Moto Terakhir Exit Keluar Oke Alhamdulillah Kita sudah Praktikan Membuat Animation Plan Hyperlink Dan Juga Action Pada Microsoft Portpoint Selanjutnya Kita Simpan Kalau Nggak Disimpan Hilang File Save Atau Save S Terserah Di Misalkan Di Dokumen Yang Masalah Namanya Praktik Namanya Praktik Nama Kelas Ya Praktik Ustadz Habib Misalkan Nama Kelas Misalkan 6 F Misalkan Contoh F1 Nah Lalu Save Simpan Save Nah Lalu Close File Tadi Ada Dimana Ada Disini Di Folder Ya Folder Kamu Buka Ada Dimana Dokumen Namanya Apa Tadi Praktik Ustadz Habib Bisa Diklik Dua Kali Untuk Mengedit Kembali Oke Nah Nanti Hari Ini Dan Juga Hari Ini Untuk Kamu Simak Dulu Video Ini Besok Rabu Kamu Praktikan Ya Yang Tadi Itu Kamu Praktikan Di komputer Kalian Masing-Masing Ya Kemudian Disimpan Hari Kamis Nanti Ustadz Kasih Soal Ya Kasih Soal Lalu Kalian Kerjakan Lalu Disimpan Simpan Namanya Apa Nanti Disoal Ada Kamu Simpan Yang Yang Dikirim Yang dikirim Ustadz Adalah Filenya Contoh Seperti Ini Praktik Ustadz Habib Nah Ini Yang Dikirim Kemana Ke Google POM Nanti Ustadz Kasih Link Untuk Pertama Sekarang Praktik Aja Nanti Besok Rabu Kamu Praktikan Mandiri Seperti Biasa Disimpan Lalu Kamis Kamu Kasih Soal Praktik Kamu Kerjakan Lalu Kamu Kirimkan Filenya Ke Oke Cukup Kita Masuk Lagi Ke Slide Sudah Kita Praktik Menggunakan Animation Plan Hyperlink Dan Action Pada Mirosoper Point Dan Alhamdulillah Berakhir Sudah Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Kerjakan Praktik Ini Besok Rabu Lalu Disimpan Gak Usah Dikirim Ke Ustadz Nanti Hari Kamis Nanti Ustadz Kasih Soal Kamu Kerjakan Lalu Kirimkan Filenya Ke Ustadz Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Keurangannya Kita Akhiri Dengan Baca Alhamdulillah Subhanallah Wa Bihamdika Ashadu Allah Ilay Anta Astag Furu Wa Tuh Bilek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima